Masih hilang sodara, proses pencarian anak Ridwan Kamil, Emril Khan Mumtaz yang hilang di sungai Eri, Swiss terus dilakukan. Keluarga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan serta turut membantu pencarian. Adik Ridwan Kamil, LP, selaku jurubicara keluarga Ridwan Kamil mengungkap, hingga kini Ridwan Kamil beserta istri Atalia masih berada di Swiss untuk menunggu informasi dari hasil pencarian Emril. LP juga menyebut Ridwan Kamil serta istri ikhlas dan tabah atas musibah hilangnya anak mereka. Sementara itu, otoritas pemerintah setempat bersama pihak terkait juga terus melakukan upaya pencarian dengan berbagai metode seperti mengerahkan tim dengan menggunakan perahu untuk menyusuri sungai dengan dilengkapi alat yang bisa meneropong hingga ke tingkat kedalaman tertentu serta tim penyelam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya LP Nazmu Zaman, selaku jurubicara Kang Emil dari pihak keluarga. Saya izin menyampaikan update terkait eksiden hilangnya atau hanyutnya ponakan kami, Emril Kan Mumtaz atau dipanggil Ariel memasuki hari keempat. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan apresiasi, terima kasih atas atensi yang disampaikan oleh Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Duta Besar Indonesia di Swiss, Pak Profesor Mulyaman Haddad berserta jajarannya yang terus-terusan membantu memberikan layanan konsuler kepada keluarga kami yang ada di sana sehingga terlayani, terlindungi dan terfasilitasi hal-hal yang diperlukan. Alhamdulillah, Kang Emil dan T.H. Talia sebagai keluarga terlihat tabah, ikhlas menjalani ini tanpa kehilangan arah untuk melakukan upaya ikhtiar yang optimal selalu disertai dengan rasa tawakal dan kehilasan apapun yang Allah takdirkan. Pencarian di hari keempat ini terpantau sejak hari ketiga, otoritas pemerintah Swiss ini melakukan berbagai macam upaya dan metode pencarian diantaranya adalah mengeluarkan atau memanfaatkan bot atau perahu hilir mudik di sungai untuk melihat sesuatu yang mungkin ditemukan di bawah permukaan 3 meter. Ini dilakukan dengan satu bot, ini ada tiga personil, dua personil melakukan pencarian secara visual dengan alat yang bisa meneropong ke benda di bawah permukaan air. Kemudian juga ada drone yang terbang relatif rendah untuk mendeteksi benda-benda atau masa di bawah permukaan air. Dan juga kami pantau, kami sudah mendapatkan video dan foto beberapa divers yang diterjunkan untuk mendeteksi sesuatu di bawah permukaan air, terutama di dekat pintu air. Terima kasih.